Selebriti Fujianti Utami alias Fuji turut memboyong piala di ajang penghargaan Indonesian Trending Awards 2024 yang disiarkan langsung di MNC Studios, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa, 3 Desember 2024, malam. Fuji berhasil memenangkan kategori Trending Person of the Year berkat konten-kontennya yang selalu viral di media sosial. Adik mendiang Bibi Ardiansyah ini begitu bahagia bisa memboyong piala Indonesian Trending Awards tahun ini. Fuji pun tak lupa memberikan rasa terima kasihnya pada para penggemar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuknya berkarya di dunia hiburan. Terima kasih kepada fans-fans yang selalu loyal padaku. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Ia ucap Fuji usai menerima piala tersebut. Fuji mengatakan, para penggemarnya begitu berharga dan sangat memengaruhi perjalanan karirnya. Meski kerap diterpah haters, Fuji terus bersyukur memiliki penggemar yang senantiasa mendukung dirinya hingga sukses dan terkenal di dunia hiburan. Terserah orang mau ngatain fans aku kayak gimana, tapi aku teramat sayang sama mereka. Terima kasih, dikata Fuji selain itu. Fuji anti-utami putri atau yang kerap disapa Fuji kembali jadi perbincangan hangat publik. Pasalnya, Fuji tengah didekati seorang YouTuber yang berasal dari Malaysia, Aisar Halid. Sebelumnya, momen Aisar Halid dekati Fuji di ring tinju pun sukses membuat publik heboh. Di mana pengakuan cinta tersebut dilakukan Aisar Halid setelah selesai melawan tinju dengan Fadli Faisal. Kini secara terang-terangan, pria berusia 24 tahun ini kembali menggoda mantan dari Tharik Halilintar tersebut. Lewat unggahan Fuji di Instagramnya, Aisar meninggalkan komentar yang berhasil membuat netizen kembali gempar. Dikutip dari Instagram Fuji, Fuji underscore-an, selebgram berusia 22 tahun ini mengunggah beberapa potret dengan menuliskan sebuah caption. Dalam caption tersebut, Adi Ipar dari Mendiang Vanessa Angel ini mengeluh bosan dan ingin pergi main. Aku bosan di rumah cuman bengong, EUJR Fuji, dikutip Tribun News, Selasa, 3 Desember 2024. Tak ingin pujaan hatinya merasa kesepian, Aisar pun langsung berinisiatif mengajak Fuji untuk pergi. Tak lupa, dia pun meminta izin kepada Fadli Faisal untuk membawa Fuji pergi keliling Jakarta. Kalau bisa izin saya bawa pusing Jakarta bisa ya? Fadlifs, ya timpal Aisar. Alih-alih menanggapi ajakan Aisar, Fadli justru menimpali dengan candaan. Masa anak orang diajak pusing, eh jawab Fadli. Sebelumnya, pertandingan Beyond Combat Showbiz yang berlangsung di tenis indoor Senayan, Jakarta telah digelar pada Sabtu, 30 November 2024, malam. Pertandingan tinju antara YouTuber asal Malaysia, Aisar Halid melawan Fadli Faisal itu pun sukses mencuri perhatian publik. Selain karena pertandingannya, rupanya ada hal menarik di akhir pertandingan. Pasalnya, setelah kalah melawan Fadli, Aisar malah melamar Fuji. Momen tersebut terjadi sesaat setelah Aisar mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Fadli, sebagai lawan. Secara tiba-tiba, Aisar menanyakan soal adik Fadli, yang tak lain adalah Fuji. Terima kasih kepada Fadli Faisal, kamu memang sangat keren lah bro. Selamat buat Fadli Faisal, e-ujar Aisar, dikutip dari YouTube. Terima kasih. Terima kasih.